Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia. Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait soal logik kompetensi untuk akutansi tahun 2023-2024. Ya, di sini khususnya adalah membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi atau mengoperasikan aplikasi kompetensi, yaitu dengan aplikasi MyOp. Oke, kita langsung saja di sini masuk ke soal aplikasi kompetensinya. Nah, untuk membuat laporan keuangan dengan aplikasi kompetensi dengan menggunakan aplikasi MyOp, silakan kalian buka dulu untuk aplikasi MyOp-nya. Ya, di sini setelah dibuka, maka tampilan untuk MyOp-nya seperti ini, pembukaan. Dan setelah kita mau membuat laporan keuangan baru, maka dari menu yang ada di sini kita pilih menu create. Ya, lalu kemudian dari sini kita langsung next. Ya, baru kita masukkan untuk data informasi perusahaan. Kita mulai, kita lihat di sini untuk nama perusahaannya adalah Ude Abadi. Ya, untuk mempercepat mungkin saya copy saja di sini, Ude Abadi. Oke, kita masukkan di company name. Untuk serial number kita kosongkan saja tidak apa-apa. Lalu kedua, setelah itu baru kita masukkan alamatnya atau adres kita ambil dari alamat ini, yaitu jalan Amat Cais. Kita copy saja, kemudian kita masukkan ke kolom alamat di sini. Lalu untuk phone number, kita ambil nomor teleponnya 021. Di sini, lalu untuk selanjutnya, fax number kita ambil dari nomor fax. Ya, ini. Dan yang terakhir adalah untuk informasi email atau alamat email. Kita ambil ya, alamat emailnya adalah abadi12.gmail.com. Kita masukkan ke sini. Ya, setelah itu, setelah data informasi perusahaan ini sudah kita masukkan, kita next. Oke, kita mengatur untuk tahun fiskal, untuk current financial years. Ini kita masukkan tahun bukunya. Current financial adalah tahun buku dibuatkannya laporan keuangan. Di sini, kalau kita lihat, untuk tahun buku laporan keuangan, ini terjadi di tahun 2022. Oke, tahun 2022. Ya, berarti kita masukkan di sini untuk current financial year-nya adalah 2022. Lalu untuk last month of financial year, last month berarti bulan akhir pada periode akutansi. Kalau kita baca di sini, untuk periode akutansi adalah tahunan dari Januari ya, sampai Desember. Sehingga, kalau ditanya bulan akhir pada periode tahunan ini, maka di sini kita masukkan periode-nya adalah Desember. Atau last month of financial years, bulan akhir pada periode yang ada adalah bulan Desember. Untuk conversion month, itu adalah bulan transaksi yang akan kita masukkan. Kita lihat di sini, yang akan kita masukkan transaksinya. Ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Desember. Oke, kalau kita lihat ini bulan Desember, dan ini bulan Desember semua. Jadi, transaksi yang kita masukkan di sini adalah untuk transaksi bulan Desember. Oke, sehingga di sini untuk conversion month-nya, kita masukkan bulan Desember. Nah, untuk number of counting period atau periode akutansi, kita pilih. Di sini saya coba untuk pilih yang tertin, atau periode 13. Artinya, periode 13 adalah pada saat kita melakukan pecatatan, bukti memo, atau penyesuaian, maka penyesuaian tidak masuk dalam periode ke-12, tapi dia masuk ke periode 13. Oke, itu untuk number of counting period. Kalau sudah, kita next. Oke, ini adalah untuk konfirmasi apakah data yang kita masukkan tadi sudah benar. Oke, anggaplah sudah benar. Kita next. Oke, di sini pembelian struktur akun. Di sini saya coba untuk struktur akun yang nomor 2 di sini. Yaitu membuat data akun secara manual. Next. Oke, baru kita masuk ke tahapan penyimpanan. Pilih change. Oke, di sini akan saya coba simpan di drive D, kemudian masuk ke sini ya. Silahkan kalian sesuaikan dengan data kalian masing-masing ya. Oh, di sini saya akan coba di drive D. Kemudian ya, saya simpan di drive saya sendiri. Ya, di sini. Silahkan kalian tentukan di drive yang mudah kalian ingat atau mudah kalian buka ya. Oke, kalau sudah kita save. Ya, proses penyimpanan selesai. Lalu next. Ya, dari sini kita masuk ke command center. Ya, selesai. Tahapan proses memasukkan data informasi awal sudah selesai. Sekarang kita masuk ke branda command center atau branda kerjanya dari aplikasi Myo. Nah, sampai pada tahapan ini, yang harus pertama kita lakukan adalah saat branda command center ini sudah selesai, maka yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian memasukkan data akun sesuai dengan urut pertanyaan di sini. Oke, yang pertama harus kalian lakukan adalah kita memasukkan daftar akun yang ada ini. Ya, di sini. Oke, untuk mempermudah mungkin saya bagi book jadi dua seperti layarnya. Ya. Nah, untuk memasukkan daftar akun ini, caranya adalah kalian masuk ke tab menu akun atau tab akun, lalu kita masuk ke akun list. Ya, di sini muncul data daftar akun dari menu all akun, nantinya menampilkan seluruh akun, kemudian aset itu menampilkan khusus akun-akun aset, liability khusus menampilkan akun-akun liability, dan seterusnya sampai dengan order expense ini. Oke, yang pertama, supaya gampang, kita akan coba masukkan data akun sesuai kategori. Yang pertama kita akan coba masukkan akun untuk yang kategori aset. Ya, di mana aset ini ada dua, ada dua sub, yang pertama adalah subjudul current asset, itu adalah akun-akun terkait harta lancar, dan yang kedua adalah fixed asset untuk harta tak lancar. Sehingga untuk memasukkan data akun yang kategori akun aset, yang kategori akun yang adalah pertamanya angka 1 ini, maka di sini kita masuk ke kolom aset ini, menu aset atau tab menu aset ini. Oke, dari tab menu aset di sini sudah ada akun bawaan asli mayab, maka yang harus kita lakukan atas akun-akun ini. Yang pertama, untuk akun cash in bank, kita masukkan dari pertama, cash in bank. Atau kita buatkan dulu judul akun ini, current asset dan fixed asset. Untuk membuat subjudul akun current asset dan fixed asset, kita pilih new. Oke, karena kita mau buat judul akun, kita pilih header. Oke, untuk akun number-nya, kita buatlah di sini seribu. Itu kita gunakan satu seribu. Oke, untuk subjudul pertama adalah current asset. Ya, seperti ini. Oke, maka di sini muncul subjudul current asset. Kalau yang kedua, kita buat subjudul current asset. Nah, fixed asset. Pilih new. Ya, kalau tadi current asset ada seribu, maka untuk fixed asset kita buat dua ribu. Kita enter, lalu kita masukkan subjudul fixed asset. Seperti ini. Jangan lupa untuk tipenya adalah header ya, karena ini judul akun. Kalau sudah oke. Oke, di sini muncul dua subjudul, yaitu current asset dan fixed asset. Sekarang baru kita masukkan kategori akun yang masuk dalam kategori current asset. Terutama adalah cash in bank. Nah, untuk cash in bank, ini saya sarankan untuk mengedit akun yang sudah ada, yaitu check akun ini. Jadi, cek akun ini kita edit jadi cash in bank. Caranya kita klik panahnya, atau klik dua kali di sini. Ya, seperti ini. Oke, kita masukkan kode akunnya adalah satu stripnya sudah ada, tinggal kita masukkan untuk yang akun satu seribu. Nah, satu seratus, sorry. Lalu kita masukkan di sini untuk akunnya adalah cash in bank. Ya, ini untuk mempercepat saya copy saja. Cash in bank, kalau sudah oke. Oke, lalu untuk yang petty cash, ini saya sarankan kita edit akun yang undeposited fund ini. Yang ini. Oke, klik dua kali di sini. Ya, kita masukkan kode akunnya adalah 1,200. Lalu untuk petty cash ini, kalian bisa ketik manual atau bisa copy seperti ini jika punya soal. Kalau sudah kita oke. Ya, perhatikan di sini perubahannya, cash in bank, petty cash, dia otomatis masuk ke bawah subjudul card nascent. Lalu untuk akun resivable, ini kalian edit untuk yang trade debtor ini. Klik dua kali. Oke, 1,300. Ya, akun resivable. Kita masukkan di sini. Oke, dan yang terakhir di sini adalah allowance for debt full debt. Ini kalian bisa edit untuk provision akun ini. Kita klik dua kali. Oke, provision akun kita ganti jadi allowance for debt full debt, 1,400. Ya, kita copy seperti ini. Kita masukkan. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah mercedes inventory. Kalian masukkan atau edit akun untuk yang investment akun ini. Sudah dua kali. Oke, 1,500. Ini untuk akun mercedes inventory. Ya. Oke. Dan di sini ada satu electronic clearing akun. Ini saya sarankan jangan digunakan. Karena ini adalah untuk kartu credit. Jadi ini saya sarankan sekali lagi jangan digunakan atau jangan diedit. Nah, karena nanti kita masuk pada saat link akun. Maka electronic clearing akun nanti akan masuk ke akun bank di sini. Ya, otomatis dia akan masuk. Jadi, jangan digunakan. Nah, bagaimana untuk yang selanjutnya. Seperti store supply sampai dengan prepay trend. Ini kita buat akun bar. Dengan cara kita pilih new. Oke. Lalu kita masukkan codenya, 1600. Ini untuk akun store supply. Kita masukkan di sini. Oke. Untuk yang selanjutnya kita bisa langsung new dari sini. Jadi, tidak usah keluar oke tapi langsung dari sini. New. Kita masukkan 1700. Oke, enter. Masukkan yang prepay insurance. Kita masukkan ke sini. Lalu new lagi dari sini. Tidak apa-apa langsung. 1800. Ini adalah akun prepay trend. Kita masukkan di sini. Ya, kalau sudah oke. Perhatikan. Nah, untuk akun casing bank sampai dengan prepay trend di sini sudah masuk semua dan dia masuk dalam kategori akun karena aset. Sekarang untuk selanjutnya kita masukkan untuk yang akun-akun yang kategori fixed aset. Ini ada dua akun yaitu ada equipment at cost dan equipment at debt. Kita buatkan baru new. Oke. Kodenya 200. Dengan nama akunnya adalah equipment at cost. Kita masukkan ke sini. Untuk melanjutkan yang kedua kita langsung dari sini new. Dua sasa tunnel. Equipment akum debt. Oke. Kemudian selanjutnya kalau sudah selesai langsung kita oke. Ya. Maka untuk akun kategori current asset dan fixed asset di sini sudah masuk semua. Selesai. Berarti untuk kategori akun harta atau akun yang kode awalnya satu. Ini selesai. Sekarang kita masuk yang akun kategori hutang atau liabilities. Yang di mana akunnya punya kode akun yang awalnya dua. Berarti ada untuk kategori akun liabilities atau akun hutang di sini ada dua. Ada current liabilities dan ada long term liabilities. Nah untuk memasukkan data akun hutang ini kita masuk ke tab menu liability. Oke lalu di sini sudah ada dua akun yang bawaan mayab. Kita akan gunakan untuk kategori current liabilities dan long term liabilities. Judul akun ini kita buatkan dulu judul akunnya. Pakai new. Oke. Karena kita buat judul akun. Pilih header. Untuk header pertama. Judul akun pertama. Kodenya kita buat kita gunakan current liabilities ini. Kita masukkan ke sini. Lalu kita buat judul yang kedua new lagi. Jangan lupa hidernya masih yang kedua 2000. Ini untuk sub judul long term liabilities. Kita masukkan. Kita copy. Atau kalian bisa tulis manual ya. Kalau sudah oke. Perhatikan current liabilities dan long term liabilities di sini sudah muncul. Sekarang kita masukkan dulu untuk akun-akun yang masuk dalam kategori current liabilities. Mulai dari akun payable sampai dengan PPNNK. Nah untuk akun payable. Saya sarankan kita gunakan yang trade return ini. Kita edit. Klik dua kali. Oke. Kita masukkan kodenya. Lalu kita masukkan namanya akun payable. Lalu oke. Yang kedua untuk expand payable ini. Kalian bisa gunakan yang viral equal payable ini. Kalian klik dua kali. Oke. 1.200. Akunnya adalah expand payable atau utang biaya. Oke. Selesai. Lalu untuk yang selanjutnya seperti income tax payable sampai dengan PPN income. Ini kita buat baru pakai new. Oke. Kita masukkan untuk yang 1.300. Itu untuk akun. Income tax payable. Dan untuk yang selanjutnya kita boleh langsung dari sini new. Untuk melanjutkan yang 1.400 atau PPN payable ini. Copy. Kita letakkan di sini. New lagi untuk PPN income-nya 1.500. Sekali lagi kalian bisa manual ya. Saya ketik manual. New lagi 1.600. Untuk PPN income. Oke. Kalau sudah di oke. Perhatikan. Untuk kategori akun current liabilities. Di sini sudah masuk semua. Sekarang kita masukkan untuk yang long term liabilities. Di sini hanya ada 1 akun. Kita buatkan baru. Di sini. New. 200. Untuk bank mandiri lawan. Ya. Kalau sudah oke. Nah. Kode akun liabilities. Atau kategori akun liabilities. Sudah dimasukkan. Baik itu kategori current liabilities. Dan long term liabilities. Sekarang kita masuk yang kode akun 3. Atau yang akun equity. Atau masuk kategori akun equity ini. Kita akan masuk ke tab menu equity. Nah. Khusus di equity ini. Ya. Sekali lagi. Saya menyarankan. Untuk yang akun. Tidak ada namanya. Misalkan di sini. Untuk dadang kapital. Saya sarankan kita buat baru. Jadi kalau bisa kita buat baru semua. Jadi untuk dadang kapital. Dadang drawing. Income summary. Ini kita buatkan akun baru. Jangan gunakan yang ini. Ya. Karena nanti ini akan masuk di. Link akun nanti ini. Jadi. Saya sarankan sekali lagi. Jangan kita gunakan ini. Jadi untuk membuat. Atau memasukkan kode akun 3. Kita buat baru semua. Kita pilih new. Oke. Kita masukkan yang. 100 dulu. Ini untuk dadang kapital. Atau modal dadang. Ya. Seperti ini. Nah. Untuk membuat selanjutnya. New lagi. 1.200. Ini untuk dadang drawing. Atau pengambilan pribadi oleh dadang. Atau prefer bahasa lainnya. New lagi. Kita masukkan untuk yang 1.300. Ini. Income summary. Atau iklisar labar. Buat sini. Oke. Kalau sudah oke. Maka. Untuk kode akun 3. Di sini sudah kita masukkan semua. Dari dadang kapital. Sampai dengan income summary. Ya. Selesai untuk kode 3. Sekarang kita masuk kode 4. Atau revenues. Kita masuk ke tab menu income. Oke. Karena di sini masih kosong. Belum ada. Maka ini kita buat baru semua. Dari sales sampai dengan freight collective. Oke. New. 1.100 untuk akun sales. Seperti ini. New lagi. 1.200 untuk sales retur. New lagi. 1.300. Ini untuk freight collective. Ya. Oke. Akun 3 selesai. Sekarang kita masuk ke. Sorry. Akun 4 ya. Selesai. Sekarang kita masuk akun 5. Kita masuk kos of goods sold. Ya. Di sini sama kos of goods sold. Kita buat baru semua. Sama seperti tadi. Kita pilih new. Oke. 1.100. Ini untuk kos of goods sold-nya sendiri. Dan yang kedua. Ini untuk 1.200. Yaitu freight paid. Ya. Kita masukkan. Kita oke. Selesai kode 5. Sekarang kita masuk kode 6. Atau bukuan operasional. Atau operating expense. Kita masuk ke tab menu expense. Oke. Di sini ada 2. Wages and salaries. Dan order employer expense. Nah. Untuk wages and salaries. Ini kita gunakan akun untuk wages and salaries. Ini kita tinggal edit. Klik 2 kali. Kita tinggal edit kode akunnya saja. Sesuaikan dengan di sini. Yaitu 1.700. Selesai. Dan yang untuk order operating expense. Kita pakai order employer expense. Tinggal kita edit sedikit. Order operating expense. Kita edit sedikit saja ini. Jadi operating ya. Seperti ini. Kalau sudah kita ganti kode akunnya. Jangan lupa. Kita sesuaikan. 1.800. Oke. Nah. Baru yang lainnya. Seperti advertising expense. Dan lanjut. Dan ini. Kita buatkan baru. Pilih new. Oke. 6.000. Ini untuk akun advertising expense. Kita letakkan di sini. Kita new lagi. 1.100. Untuk telepon internet and electricity expense. Oke. Ini kita singkat saja ya. Telepon. Kayaknya enggak cukup ini. Jadi. Kita singkat saja di sini. Telepon. Kita singkat jadi. Telepon saja. Ya. Seperti ini. Supaya. Semua masuk. Kesini. Karena dia kalau kolomnya tidak cukup. Sudah masuk. Telepon and electricity saja. Mungkin internetnya tidak hapus. Telepon and electricity expense. Ya. Baru kalau ini kayaknya. Bisa masuk. Karena. Karakternya terlalu banyak. Tulisan. Jadi. Dalam satu kolom dia enggak cukup. Oke. Kita pilih new lagi. Lanjut ke 1.200. Ini untuk akun store supplies expense. Atau beban. Perlengkapan. New. 1.300. Ini untuk bed debt expense. Atau beban kerugian. Yutan. Eh. Sorry. Oke. New lagi. 1.400. Ini untuk depreciation. Beban penyusutan. New lagi. Untuk 1.500. Beban asuransi. Atau insurance expense. New. 1.600. Ini untuk beban sewa. Selesai. Untuk wages and salaries. Dan order operating expense. Tadi selesai. Kita oke. Kita lihat. Nah. Di sini sudah muncul semua. Akun-kun yang kita masukkan. Oke. Kode 6 selesai. Kita masuk kode 8. Atau pendapatan di luar usaha. Kita masuk ke order income ini. Oke. Di sini masih kosong. Kita buatkan baru untuk akun interest revenue. New. 1.100. 1.100. Interest revenue. Di sini. Selesai. Karena cuma satu akun. Untuk lanjut yang kode 9. Kita masuk ke order expense. Kita buatkan baru semua ini. 1.100. Play new ya. 1.100. Ini untuk interest expense. New lagi dari sini saja langsung. 1.200. Ini untuk bank service charge. Dan yang terakhir. Kita masukkan untuk 1.300. Ini untuk income tax expense. Copy. Ya. Selesai. Akun kategori harta. Atau kode akun 1. Kategori kode akun 1. Sampai dengan akun-akun dengan kategori kode akun 1. Ini sudah kita masukkan semua. Nah. Ini adalah tampilan daftar akun per kategori ya. Kategori beban di luar operasional. Kategori pendapatan di luar sana. Kategori beban operasional. Harga pokok dan seterusnya. Dan apabila kita mau menampilkan seluruh akun. Kita pilih all up. Nah. Ini. Kalau pilih all up. Seluruh tampilan akun akan muncul semua. Atau daftar akun dari kode akun 1. Atau harta. Sampai dengan beban di luar operasional akan muncul. Oke. Selesai untuk memasukkan daftar akunnya. Setelah itu kita close. Kalau sudah. Ya. Saya rasa untuk durasinya terlalu panjang. Mungkin untuk selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya untuk memasukkan daftar saldo awal. Ya ini. Beserta data customer, supplier. Dan daftar saldo di utang-utang dan selanjutnya. Kita akan coba nanti masuk ke part yang kedua. Selesai cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.